Dominus Nobiskum, umat yang terkasih kembali bersama kami di Buletin Kristi Regis, Minggu 16 April 2023, Minggu Prapaskah ke-2, Minggu Kerahiman Ilahi. Umat terkasih di Aula Kristi Regis, lantai 2, hari ini diadakan pembekalan Rasul PSE dan pelatihan Eko-NSIP oleh Komisi PSE Keuskupan Manado. Umat terkasih, kegiatan hari ini dimulai pada pukul 11.30 Wita dengan doa pembukaan oleh Bapak Franciscus Saferius Segu. Kemudian sebelum Pastor Bernardus Iwayan Sugiarta PR memaparkan materi pengenalan PSE, Pastor Paroki Pastor Octorius Thomas Laliopr membuka kegiatan ini secara resmi. Dalam sambutannya, Pastor Eki Laliopr mengatakan harapannya bagi para peserta agar dengan pelatihan ini para peserta dapat mengenal dengan jelas apa itu PSE, serta dapat dikuatkan dalam karya di tengah-tengah umat. Pembekalan hari ini diikuti oleh DPP Inti, DPP Bidang 3, Seksi PSE Wilayah-Wilayah Rohani dan kelompok-kelompok kategorial yang ada di Paroki Kota Mabagu. Ketua Komisi PSE Karitas Keuskupan Manado yang akrab disapa dengan Pastor Wayan dalam penyampaian materinya yaitu pengenalan PSE, mengatakan bahwa tugas PSE diibaratkan membawa altar ke pasar. Pastor, dalam materi tadi, Pastor mengatakan bahwa PSE Karitas ini salah satu tugasnya adalah membawa altar ke pasar. Bisakah Pastor memberikan informasi sedikit mengenai tugas tersebut dan sudah seberapa siapkah PSE Keuskupan Manado dalam tugasnya itu? Ia, itukah slogan ya, slogan bahwa PSE Karitas itu membawa altar ke pasar. Artinya bahwa kita bukan hanya merenungkan sabda Allah itu di altar, di mimbar saja, tetapi wujud nyatakan sabda Allah itu di pasar. Dalam arti, kita mesti turun langsung menjumpai umat kita, masyarakat yang betul-betul membutuhkan. Karena kan dalam sabda Tuhan, apa yang kau lakukan bagi saudaraku yang paling hina ini, kau lakukan untuk aku. Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian dan seterusnya. Itu kan sabda yang biasa kita dengar di altar, di mimbar. Nah sekarang bagaimana tugas PSE itu menerjemahkan sabda Tuhan ini ke kehidupan nyata umat kita. Kita mesti turun untuk menjumpai mereka yang betul-betul kecil, miskin, lemah, tersingkir, dan difabel. Sehingga sabda Tuhan itu yang Tuhan Yesus kehendaki, kita buat untuk mereka yang kecil dan menderita. Sungguh-sungguh bisa terwujud itu. Sehingga kehadiran PSE menjadi kehadiran Allah yang berbelas kasih kepada umatnya yang menderita. Kemudian Pastor, apa harapan Pastor sebagai Ketua Komisi PSE Kesekupan Manado untuk PSE Paroki Kristus Raja Kota Mo Bagu lewat pembekalan hari ini? Saya berharap Komisi PSE di Paroki Kristus Raja Kota Mo Bagu lewat kegiatan ini mereka lebih termotivasi, lebih menyadari dan tahu apa yang menjadi tugas peran fungsi mereka, apa yang mereka mesti kerjakan. Karena tentu PSE Karitas Kesekupan Manado tidak bisa kerja sendiri. Kita butuh semakin banyak orang yang menyadari tugas mulia ini. Bahwa kita hadir untuk memperhatikan mereka yang menderita. Sebagaimana Yesus meneladankan bahwa ketika dia datang ke dunia, dia menjumpai mereka yang menderita, yang ada di sekitarnya. Menyembuhkan yang sakit, memberikan pengharapan kepada yang galau. Nah, PSE lewat dengan kegiatan-kegiatan seperti ini, PSE Karitas di Paroki, Stasi, Wilayah Rohani, Kelompok Kategorial, semakin termotivasi, semakin dipicu untuk menyadari bahwa dia sementara mengerjakan tugas mulia. Menjadi saksi, pelaku-pelaku cinta kasih Allah di kehidupan nyata, di wilayahnya, di parokinya, di stasinya, dengan demikian. Dengan keterlibatan semakin banyak orang ini, maka cita-cita mulia itu menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini, ya, pelan-pelan akan bisa terwujud. Karena kita bekerja bersama. Ada semangat bela rasa. Jadi, seperasaan, sepenanggungan. Dan itu kita buat demi menghadirkan kerajaan Allah. Setelah materi pengenalan PSE oleh Pastor Wayan, para peserta diajak mengikuti pelatihan ekoensim yang dibawakan oleh Suster Regina Fofit DSJ dari Komisi Justice, Peace, and Integrity of Creation. Terpantau, para peserta sangat antusias mengikuti pelatihan ekoensim ini, terlebih ketika masuk pada praktek membuat ekoensim itu sendiri. Suster, bisakah menginformasikan kepada umat seberapa penting atau apa dampak dalam kehidupan umat sebenarnya dengan ekoensim yang Suster paparkan dalam materi tadi. Terus, harapan Suster dengan pelatihan ini. Oke, baik. Terima kasih. Dengan membuat ekoensim, yang pertama kita sudah mampu mengolah limba rumah tangga. Kita mengurangi budaya membuang, apapun yang terbuang itu adalah merusak, merusak semesta. Dengan membuat ekoensim, kita mengurangi beban TPA, tetapi juga menjaga bumi dari gas metana ini. Harapan saya, umat yang mengikuti pelatihan pada hari ini, khususnya seksi PSE, dari pusat paroki maupun wilayah kategoria lainnya, semoga dengan pelatihan ini, kita semakin menjaga bumi. Seperti seruan dari Bapak Paus dalam Laudato Si, bahwa memelihara bumi adalah satu kewajiban, keharusan, bukan pilihan. Umat terkasih, kegiatan hari ini berakhir pada pukul 18.00 Wita, dan ditutup dengan doa oleh ibu email data tontos, dan berkat oleh Pastor Eki, setelah sebelumnya juga, Ketua DPP Bidang 3, Bapak Stephen Tandayu, menyampaikan ucapan terima kasih. Umat yang terkasih, pembekalan hari ini, diikuti oleh 41 orang peserta. Demikian yang bisa saya kabarkan, saya Feni Kawengian, untuk Buletin Kristi Regis. Terima kasih telah menonton!